Jadi kali ini ada kabar baru dari Jepang yang mana seseorang ditangkap karena buang sampah ke kota surat Jadi dia ditangkap polisi ya, eh BTW gue malah bahas mengenai pembuang sampah Tapi ya gak apa-apa lah karena ini kejadiannya di Jepang ya kan Jadi masih ada hubungannya dengan topik channel ini dan ya Kalau kalian anggap ini membosankan silahkan jangan dilanjutkan Ya kita simak aja dulu deh Singkat ceritanya ada seorang asing Orang bule kayaknya, kalau kita kan bilangnya itu bule Dia penduduk asing berkebangsaan Inggris di kota Kamakura Bernama Anthony Tanaka, 37 tahun Anthony Tanaka, orang Inggris Namanya udah kayak orang Jepang aja kan, Anthony Tanaka Atau dia udah jadi Tapi disini dikabarkan dia masih orang berkebangsaan Inggris bukan Naturalisasi ya kan Terus dari mana dia dapat nama Tanaka itu Apa mungkin dia keturunan orang Jepang juga Entah lah ya kan, tapi disini Diceritakan kalau dia itu ngebuang sampah di sebuah kotak pos Jadi ada gambaran lokasinya ternyata TKP TKP tempat dia buang sampah itu bisa kita lihat Gimana nih, dia buang sampahnya Kota pos, kota pos Ini ya Nah ini kayak Jadi memang sekilas kita dilihat memang agak-agak gimana gitu ya Kalau kita di Indonesia mungkin ya Wajar sih, kita pasti kenal itu kota pos Tapi kalau orang Inggris mungkin merasa itu malah mirip tok sampah ya kan Jadi mereka asal buang aja Dalam situ Dan akhirnya dia malah Pas lagi ada lewat petugas nampak dia buang sampah Yang dia buang itu kotak makan atau kotak bento Itu istilahnya disana Yang udah selesai dipakai Dan dia buang ke dalam Kotak pos Yang dia sangka tong sampah tadi Kok bisa dia gak sadar ya Padahal dia udah tinggal di Jepang ya kan Jadinya berkonsekuensi tinggi jadi ya kepada dirinya Dia mengklaim ini Tanaka mengklaim bahwa Dia berpikir itu adalah tong sampah Memang kalau sekilas dilihat ada kayak mulutnya gitu kan Mulut tempat buang sampahnya Tapi udah ada tulisan pos disitu POST atau Tapi dia malah ngira itu tempat sampah ya kan Padahal itu tempat surat loh Dan ya Kita tahu Jepang itu adalah Bisa dibilang cukup tegas Mereka gak nerima kesalahpahaman Kayak gitu tentu aja sih Antoni Tanaka nya jadinya kena tangkap Dan dia terancam penjara 5 tahun Kurungan Dan denda 500 ribu yen Atau sekitar 66 juta rupiah Jadi kasian ya Gara-gara buang sampah Salah sangka Ke tempat pos Dia malah kena penjara 5 tahun ya kan Jadinya apes banget nasib si Antoni tadi Jadi itu bisa jadi sedikit pelajaran aja Kita ambil Nanti mana tahu kalian Entah punya impian ke Jepang ya kan Mana tahu Memang terwujud impiannya Kalian jangan ngasal Bawang sampah Bisa kena penjara 5 tahun loh 5 tahun Dan lagi Kena denda Pula lagi 66 juta Atau 500 ribu yen itu Sesuatu banget lah Jadi kalau kalian ke Jepang itu Kalian harus Sebelum ke Jepang Harus mempelajari dulu Adab dan etika mereka Seperti apa ya kan Jadi kalau kalian ngasal Jadinya kejadiannya Kayak Pak Antoni tadi Jadi apes Jadi yang kena penjara Gara-gara buang sampah Jadi ya Sekian dulu Pembahasannya Ambil aja Yang bisa diambil Sebagai pelajaran moral ya kan Dan ya Sampai ketemu di video lainnya Bye-bye See ya Terima kasih.